sekarang tambahkan ini irisan kubis tambahkan bawang goreng dan tanpa sambalnya menjamin ketagiaan selamat mencoba halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemuan ayo karo akunnya amri vlog lana video kali ini saya mau masak rawon dengan bumbu instan ya teman-teman ya rawon ini adalah masakan dari jawa timur yang berupa dari olahan daging sapi dengan bahan keluar bumbunya ya ini rasanya dijamin enak dan bikin ketagiaan ya teman-teman ya ini penampakan dan hasilnya luar biasa dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya masaknya jangan lupa ayo disimak ditonton terus videonya sampai selesai dan buat teman-teman yang baru gabung di channel saya jangan lupa di subscribe klik komen share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya terima kasih selamat mencoba selamat mencoba saya bahan dan bumbu untuk membuat rawon yang simple tapi tetap enak ya teman-teman ya nah ini ada daging sapi nanti tinggal motong-motong terus di sini saya bumbunya pakai bumbu rajikan saja ya teman-teman ya ini saya pakai bumbu rajik bumbu rawon terus nanti tinggal nambahin bawang merah bawang putih jahe daun jeruk ya teman-teman ya caranya sangat mudah gampang simple banget tapi rasanya tetap mantep ayo kita ikuti bagaimana cara proses selanjutnya let's go kita potong-potong dulu daging sapinya ya teman-teman ya ini daging sapinya fresh banget ini tadi saya lepas ke supermarket ya ada yang bungkusan kecil jadi saya beli ini aja karena cuma apa namanya satu orang aja yang makan biar gak terlalu lama di kulkas ya teman-teman ya ini lumayan banyak ini bisa jadi masih bisa jadi 2-3 hari kalau gini jadi ini cocok banget dagingnya untuk buat rawon ya karena ada-ada apa namanya urat-uratnya gitu loh udah nanti ini di direbus bentar bentar biar untuk ngilangin air-air yang kotor ya rebus dulu daging sapinya bentar ya untuk ngilangin air-air yang kotor nah ini nanti dicuci bersih lagi nah ini airnya keluar ya gini gini minyak-minyak ini keluar yang kotor biar keluar semuanya diangkat tiriskan terus dicuci bersih nah akhirnya kotor kan nah sekarang gongsong dulu bumbunya tadi ya bawang merah, bawang putih, majahe bumbu racikannya nanti dulu diangkat 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 sampai matang sampai wangi baru nanti ditambahkan air tirkan api sekarang masukkan bumbu raciknya kemudian diangkat kemudian diangkat jangan kita tambahkan air sampai tercampur rata semuanya tambahkan lagi ya karena nanti ini tak rebus sampai lama biar dagingnya empuk sekarang masukkan daging sapinya masukkan daun bawang biar tambah sebet sekarang tutup biarkan mendidih lalu direbus dengan api kecil sampai dagingnya empuk nah ini teman-teman ya dagingnya udah mulai empuk ya mantep banget baunya seger banget ini mau tambahin sedikit bawang goreng biar tambah mantep nanti kalau makan juga tambahin bawang goreng lagi karena bawang goreng saya goreng sendiri mau seberapa banyak tuh gampang enak banget wangi banget ini oh kuah hitamnya daging sapinya wow mantep banget hmm rasanya pas bismillahirrahmanirrahim biaiknya mantep biaiknya kasih Oh mantep banget sekarang tambahkan ini irisan kubis tambahkan bawang goreng dan tak lupa sambalnya mantep banget jamin ketagihan Wow selamat mencoba